Nah halo teman-teman ya selamat datang kembali di Matematika Arief ya oke ini adalah part selanjutnya dari pembahasan fungsi komposisi atau komposisi fungsi Nah ini soalnya disini teman-teman ini yang ditanyakan kita langsung saja menjawabnya mulai dari bagian A F bundaran G nah ini bisa kita tulis F dalam kurung GX ya Nah GX nya kita taruh saja disini teman-teman jadi F dalam kurung GX itu adalah 3 per akar X ditambah 1 Nah ini adalah sebagai X di fungsi F ya jadi disini jadi ini kita substitusi saja masuk ke sini teman-teman Jadi disini sama dengan 1 per 2 disini akar ya 3 per disini akar X ditambah 1 Nah ini saja jawabannya teman-teman ya seperti ini saja Oke kita lanjut di bagian B nya itu bagaimana ya oke kita jawab saja G bundaran F G dalam kurung FX ya Jadi FX nya itu kita ganti teman-teman jadi disini 1 per 2 akar X ya Disini sama dengan ini adalah sebagai X di fungsi G teman-teman jadi bisa kita tulis 3 per akar Disini 1 per 2 akar X ditambah 1 Nah ini adalah G bundaran F nah bagaimana kalau G bundaran F itu X nya disini itu sama dengan 1 Jadi ini kita substitusi masuk ke sini teman-teman jadi disini 3 per akar 1 per 2 dikali disini 1 ditambah 1 ya Jadi disini 3 per akar ini 1 per 2 ini adalah 1 per 2 teman-teman ya tambah 1 berarti disini 3 per 2 Jadi ini bisa kita sederhana lagi disini 3 per akar 3 per akar 2 jadi akar 2 nya naik ke atas disini adalah 3 akar 2 per akar 3 Ini bisa kita rasionalkan kita kali dengan akar 3 per akar 3 ya Jadi disini 3 per akar 6 per 3 ya Jadi bisa kita cari jadi jawabannya adalah akar 6 saja ya teman-teman ya Oke sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih